Intro Pemirsa bulan Ramadan, Media Group membagikan bingkisan untuk seluruh karyawan. Bingkisan berisi sembako ini telah jadi tradisi Media Group setiap tahunnya. Media Group membagikan bingkisan untuk seluruh karyawan saat bulan Ramadan. Bingkisan ini berisi sembako dan sejumlah kebutuhan pokok lain. Mulai dari beras, minyak, hingga makanan instan diberikan pada karyawan Media Group. Hal ini sebagai salah satu bentuk selebrasi bulan Ramadan. Seluruh karyawan Media Group menerima bingkisan ini setiap tahunnya sebagai tradisi. Pemberian bingkisan di bulan Ramadan sudah menjadi tradisi rutin di lingkungan Media Group bagi seluruh karyawan yang bekerja di Media Group. Tentang terkecuali di masa sulit seperti pandemi saat ini. Perhatian dari perusahaan bagi karyawannya menjadi sangatlah penting dan berarti. Dan sudah seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan swasta dimanapun berada. Kami akan berbincang mengenai hal ini bersama CEO Media Group, Muhammad Mirdal Akib. Dan Direktur Utama Metro TV, Don Bosko Selamun. Selamat siang, Bang Don dan juga Pak Mirdal. Selamat siang, Ade. Dan bergabung juga melalui Skype ada Mas Eri Susanto, karyawan Metro TV, Adi Purnomo, karyawan Media Indonesia. Ada Mbak Savitri Putri dari Indomain, karya utama dan Yoswanda dari Dayapri Malestari 2. Selamat siang Mbak Savitri dan juga Mas-Mas lainnya nih, karyawan Media Group. Selamat siang, Mas. Selamat siang, tetap semangat puasanya ya. Kita ke Pak Mirdal terlebih dahulu. Pak Mirdal, ini mengenai bingkisan bagi karyawan Media Group kan sudah menjadi sebuah tradisi ya. Tetapi apa yang beda dengan tahun ini Pak Mirdal? Ya, Alhamdulillah kita tetap bisa menjalankan tradisi kita, membagikan bingkisan hari raya, khususnya untuk bulan Ramadan kepada karyawan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita membagikan tahun ini sekitar 4.000 bingkisan. 4.000 bingkisan itu ke seluruh karyawan yang ada di lingkungan Media Group. Jadi, ada 38 item di situ yang kita bagikan. Mulai dari beras, minyak, kemudian gula, kemudian biskuit, kemudian mie instan 2 box, kemudian biskuit, susu, teh, kopi, dan seluruhnya yang kira-kira dibutuhkan selama bulan Ramadan. Ini menjadi agak berbeda, satu karena item yang kita bagikan tahun ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, paket ini tidak berdiri sendiri sebenarnya, karena kita juga dapat bantuan dari beberapa unit usaha food industry yang berada di naungan Media Group. Jadi, kita juga membagikan jenis makanan-makanan ready to eat, seperti sosis, kemudian bakso, dan kemudian yang bisa langsung siap saji. Kita ada rendang yang langsung bisa dimakan, kemudian ada sambal balado, dan seterusnya. Yang ketiga, kita juga selain ini, karena dalam kondisi pandemi, kita melakukan rapid test juga untuk seluruh karyawan Media Group khususnya untuk yang berada di garda terdepan, seperti jurnalis, tim teknik, dan relawan yang langsung turun ke depan gitu adik kira-kira. Baik. Nah, Pak Mirna, di tengah masa sulit seperti ini kesulitan melanda hampir semua sektor, termasuk media di dalamnya tentunya. Bagaimana kemudian dalam keadaan sulit ini, Media Group masih bisa menyisihkan hal-hal seperti ini bagi karyawannya, Pak Mirna? Ini bukan program yang serta-merta, ini program rutin. Jadi, kami mempersiapkan ini bukan pas kemudian masuk bulan Ramadan. Ini sudah menjadi bisnis plan perusahaan, jadi dipersiapkan sebenarnya dari satu tahun lalu. Jadi, begitu selesai proses Ramadan tahun kemarin, kemudian kita berproses lagi mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi, pas hari ini barang itu memang langsung sudah terkumpul. Jadi, bukan masuk proses pandeminya baru kemudian kita kumpulkan seperti itu adik. Jadi, ini sebenarnya proses yang cukup panjang. Baik. Tadi Pak Mirna bilang, ini justru di masa yang sulit ini justru bantuan atau bingkisan malah semakin banyak itemnya. Kita ke Bang Don. Bang Don di industri media tentunya punya peranan penting, khususnya ketika kondisi-kondisi sulit seperti ini menipa negeri ini. Baik dampaknya secara sosial dan juga ekonomi. Kemudian, teladan apa sebetulnya yang ingin dicoba kemudian dilakukan atau diberikan oleh media grup kepada semua sektor usaha yang ada di Indonesia? Karena di saat seperti ini masih tetap konsisten, bahkan bantuan semakin banyak kepada karyawan, mulai dari rapid test, masker, lalu kemudian juga multivitamin, kemudian juga didapatkan oleh para karyawan, dan sekarang bingkisan. Apa sebetulnya teladan yang ingin diberikan kepada masyarakat luas, Bang Don? Ya Adek, dari penjelasan Pak Mirdal tadi, kita bisa lihat bagaimana perusahaan atau grup memberikan perhatian yang besar kepada manusia atau kemanusiaan atau sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Di masa-masa susah seperti ini, perusahaan ingin mengambil sedikit atau sebagian dari kesusahan itu atau kesulitan itu dengan cara memberikan bantuan sembako seperti sekarang yang kita lakukan. Dan yang menarik memang karena pekerjaan sebagai jurnalis itu tidak bisa, atau sebagian terutama untuk di televisi, tidak bisa dilakukan dari rumah. Itu kita harus lihat juga bagaimana teman-teman, jurnalis, kameramen, dan semuanya ikut sacrifice dalam masa-masa susah seperti sekarang ini. Telah, dan yang ingin kita sampaikan kepada publik adalah bahwa dalam keadaan apapun, sedapat mungkin berusahalah sekuat mungkin untuk membantu karyawan yang sudah memberikan pengabdian yang juga tidak kecil kepada perusahaan. Jadi apalagi di masa-masa susah seperti ini, kita berharap kalau lihat atau dengar item yang sampai 38, itu berarti begitu banyak dan kita berharap itu cukup membantu teman-teman atau para karyawan untuk kemudian bisa sedikit menghibur keluarga di rumah, untuk anak-anak, apalagi sekarang tidak bisa kemana-mana mereka, ya dengan persiapan seperti ini mudah-mudahan di masa puasa ini, apalagi nanti menjelang atau pada waktu lebaran nanti, sebagian terbesar dari kebutuhan mereka untuk merayakan lebaran itu sudah tersedia di sini. Baik, artinya menolong satu karyawan berarti juga membantu begitu satu keluarga, bahkan mungkin lebih dari ketinggiannya begitu ya Bang Don? Itu betul Adek. Baik, kita akan juga menyapa beberapa teman karyawan media grup, ada dari beberapa unit usaha di media grup, ada Mas Eri terutama dari Metro TV, Mas Eri. Mas Eri sudah berapa tahun bekerja di Metro TV dan bagaimana? Mungkin punya pengalaman unik selama ini mendapatkan bikisan khusus lebaran dan apalagi di saat seperti ini malah banyak kemudian mendapatkan juga apa namanya, kontribusi dari kantor, dari perusahaan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Adek. Alhamdulillah juga terima kasih buat para pimpinan media grup, terutama semua. Dengan adanya bikisan ini terbantu sekali buat saya, buat keluarga. Apalagi musim pandemi begini, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Dengan adanya bingkisan dari perusahaan yang tiap tahun diberikan kepada kami, keluarga, kami sangat terbantu sekali. Begitu Mas Adek. Baik. Apalagi di saat seperti ini begitu ya, mendapatkan juga mungkin ada beberapa fasilitas lainnya untuk menunjang kesehatan Mas Eri ya. Betul, Mas Adek. Betul. Ada vitamin juga kemarin kita habis disuntik. Influenza, vitamin, masker, dan lain-lain sangat terbantu di musim wabah pandemi seperti ini. Ada juga Mbak Savitri. Ini Mbak Savitri adalah mungkin bisa dibilang garda terdepan nih soal urusan kebersihan kantor ya Mbak Savitri. Mbak Savitri, kalau boleh tahu selain bikisan mungkin sebagai orang di garda terdepan kebersihan ini kan punya tugas-tugas yang kemudian lebih ketat lah, lebih banyak ketika pandemi seperti ini. Ini gimana reaksi atau respon dari Mbak Savitri mendapatkan bantuan seperti ini di saat mungkin tugas semakin banyak begitu. Ya, kami mendapatkan atau mengalami kendala komunikasi dengan Mbak Savitri. Nanti kita akan coba lagi untuk berbincang dengan Mbak Savitri. Itu kita ke Mas Adi. Mas Adi, gimana nih Mas Adi punya pengalaman khusus dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan dengan adanya bingkisan ini padahal di tengah masa-masa sulit seperti ini Mas Adi. Karyawan, terima kasih banget atas penghargaan dari perusahaan ini, para pimpin-pimpinan di sini yang peduli sama kami semua karena karyawan-karyawan di sini. Selama kerja saya 25 tahun saya kerja di sini, perusahaan ini memang memerhatikan karyawan semuanya. Gitu Mas Adi. Baik, untuk protokol penanganan atau pencegahan virus Corona sendiri, Mas Adi, apa saja yang sebagai karyawan Anda dapatkan? Selain tadi ada juga cerita kan dapat rapid test, ada multivitamin, ada apa lagi yang kemudian didapatkan untuk mencegah paparan dari Corona ini? Ya rapid test, kemarin kita udah jalanin kan, masker, vitamin, ya menu-menu makan malam lah, kalau kita lagi makan itu yang menu ini yang sehat gitu Mas Adi. Baik. Kita ada juga Bang Yoswan, terdepan kalau untuk soal keamanan, Bang Yoswan, bagaimana Bang, seberapa membantu bikisan-bikisan dari kantor ini, dari perusahaan ini Bang? Ya, Alhamdulillah sebelumnya, terima kasih untuk media grup. Ya, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Ya, semoga dengan bantuan ini kita mendapatkan kebahagiaan, semoga ini menjadi berkah bagi kita semua, di menjelang kita sedang ada wabah COVID-19, semoga semuanya mendapatkan kesehatan, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Yoswanda, dan tentunya pemirsa tetap labur bersama kami, nanti kami akan sambung lagi perbincangan ini, dan Metro Siang segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang, dan kita kembali menyapa Mbak Safi, Mbak Safi, kita ingin juga dengar kesan-kesan dari Anda untuk masalah bingkisan, dan juga bagaimana komitmen dari perusahaan mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan, terutama juga semua karyawan di garda terdepan, termasuk Mbak Safi. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada media grup, khususnya untuk Metro TV. Dengan adanya bingkisan ini, merasa kita terbantu, karena kondisi kita keluar, karena terbatas, jadinya kita, ya jadi karena apa, dengan adanya ini merasa kitanya sangat terbantu aja gitu. Terus sama kemarin melakukan rapid test, ya itu ini juga sih, jadi lebih tahu lebih awal aja. Jadi tahu untuk screening begitu ya? Iya, betul. Kalau keluarga gimana responnya dengan bantuan-bantuan seperti ini? Ya cukup merasa terbantu, sangat terbantu untuk banyak jenisnya juga dalamnya, yang pertama beras dan segala macam sembako gitu. Jadi ya pasti mereka sangat senang sekali juga. Baik. Nanti juga mungkin saya akan mempersilahkan untuk Pak Mirda dan juga Bang Don untuk berinteraksi juga dengan para karyawan, tapi sebelum itu saya ingin tanya juga pada Pak Mirda dan juga Pak Bang Don, bagaimana sebetulnya manajemen dan jajara direksi media grup tetap berkomitmen untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan di atas segalanya? Ya, sepanjang yang saya tahu ya, saya itu sudah sejak tahun 86 bergabung dengan Bang Suria, kalau soal perhatian terhadap karyawan, saya ingat betul ketika harian prioritas itu di Bredel, lalu kemudian menunggu siup baru, kita itu tidak ada pekerjaan, tapi tetap digaji, tetap kita diberi, apa namanya, fasilitas pada saat itu. Jadi kalau lihat sekarang, tadi ada teman yang mengaku sudah 25 tahun dan merasakan itu, saya kira ini adalah salah satu value yang ditanamkan oleh owner atau oleh publisher kita Bang Suria Paloh. Tetapi yang ingin kita katakan adalah, juga harus ada timbal balik dari prestasi teman-teman untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. untuk menggunakan seluruh kapasitas atau kapabilitas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, karena ini untuk kita semua. Jadi pekerjaan Anda, pekerjaan saya, sama saja kita harus melaksanakan bagian kita masing-masing untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita dan terutama bagi masyarakat. Sebagai sebuah perusahaan media, tentu kita sangat berkepentingan agar media ini bermanfaat untuk masyarakat dan itu adalah hasil kerja kita semua dan owner kita sudah memberi teladan untuk itu, lalu kemudian kita tinggal melanjutkan dan kemudian pemegang komitmen ini selama kita bekerja di sini dan bekerja dengan sepenuh hati. Karena perusahaan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mirdal, yang saya alami adalah bahwa ini sepenuh hati juga meng-handle para tenaga manusia atau SDM-nya. SDM-nya. Baik. Pak Mirdal, silakan Pak. Jadi di media grup kami melihat karyawan juga bukan cuma sebagai tenaga kerja, tapi sebagai sebuah investasi atau sebuah manusia yang harus dimanusiakan gitu. Karena garda terdepan dari proses produksi ini, khususnya di industri media adalah justru ada di manusianya. Ini penting sekali. Jadi penting sekali kita meningkatkan terus kapasiti building, khususnya kemudian bagian dari bagaimana membantu mereka untuk tetap terjaga sehat dalam proses menjalankan produksi. Hari ini menjadi agak berbeda, karena kita ada dalam kondisi pandemi. Justru di sini akan dilihat bagaimana kebersamaan kita yang sudah sekian lama teruji justru dalam keadaan seperti ini. Kita akan tumbuh sama-sama, kita akan tiarap sama-sama, kita akan berbagi sama-sama, termasuk kemudian kita akan berbagi walaupun sedikit secara bersama-sama. Nah ini yang penting sekali kita pahami. Jadi bahwa kita adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Melalui ini juga saya mau menyampaikan pesan dan permohonan maaf dan mengajak untuk seluruh karyawan media grup, biasanya mudik bareng kita lakukan, tapi tahun ini mohon maaf kita tidak akan melakukan mudik bareng. Yang kedua, perusahaan juga memohon untuk tidak melakukan mudik. Kita tidak akan mengeluarkan izin atau cuti untuk mudik. Jadi mungkin ini saatnya justru kita mempunyai normal baru. Biasanya kita buka puasa atau lebaran justru sudah sibuk dan lain-lain, kita sekarang lebih fokus untuk keluarga di rumah. Lebih pada untuk bersama-sama kita menghadapi endemi ini. Baik. Pak Mirdal mungkin ingin menyapa dan juga mungkin bertanya secara langsung kepada para karyawan, ada Mas Eri, ada Mas Adi, Mas Yoswanda, Mbak Savitri mungkin silakan Pak Mirdal. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan, ini rutin yang kita lakukan. Mohon diterima dengan baik. Salam buat keluarga di rumah. Tolong patuhi semua protokol yang sudah kita tetapkan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun yang kita tetapkan secara internal. Jadi ini demi untuk keselamatan kita bersama-sama, dan untuk keluarga kita di rumah. Semua dalam keadaan sehat, kan? Sehat, sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, ya. Bang Don? Ya. Mas Wanda, saya tahu bahwa setiap kali datang ke sini, security kita itu sangat tertib di depan situ. Ada pemeriksaan untuk pemakaian masker, lalu kemudian ukur suhu, lalu barang-barang yang masuk lewat titipan-titipan itu, itu harus disampaikan ke satu tempat untuk disinfektan dulu, karena kita harus, apa namanya, harus betul-betul menjaga supaya protokol kesehatan yang dibuat harus dilaksanakan. Apakah ada masalah dalam pelaksanannya, Pak Suwanda? Alhamdulillah untuk sekarang ini tidak ada kendala, Pak. Semua sudah kita laksanakan sesuai dengan peraturan untuk barang masuk, paket, atau segala macem. Itu kita semprot, kita menggunakan disinfektan, dan untuk orangnya yang mengantar barang, kita itu lakukan cek suhu dan tetap penyemprotan juga. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Itu tadi. Bang Don mungkin atau Pak Mirdal ingin bertanya juga. Ada nggak ya ketakutan, karena kan teman-teman jurnalis kita itu banyak berpergian di luar, ketemu orang, lalu kemudian ada yang kena di luar, lalu kemudian terpaksa ada beberapa yang jadi ODP, misalnya di sini, gitu. Apakah ada keresahan di kalangan teman-teman di sini ketika mendengar begitu? Untuk keresahan, Pak, pasti ada, Pak. Cuman kita melaksanakan tugas, intinya kita berdoa setiap bertugas, semoga tidak ada kendala apapun, Pak. Ya, baik. Mungkin ada juga pengalaman-pengalaman dari Mbak Savitri, ada juga Mas Adi, Mas Eri, Mas Adi yang kemudian juga jadi jurnalis di media Indonesia, mungkin punya pengalaman unik juga selama masa pandemi ini, mungkin ingin juga ada kendala, mungkin juga ingin disampaikan kepada para direksi, dan juga Pak Mirdal, dan juga Bang Don saat ini. Ya, semuanya sih, kita tetap berterima kasih, walaupun kondisi pandemi ini, kita tetap bisa bekerja di rumah, kadang-kadang juga bisa datang ke kantor, tergantung situasinya, Bang. Situasinya aman, jalan. Kalau nggak aman, ya lihat situasinya lah, harus pintar-mintar juga melihat situasi. Karena keselamatan dan kesehatan adalah yang paling utama, begitu ya? Betul, betul sekali. Baik, baik. Terakhir mungkin kepada Pak Mirdal dan juga Bang Don, mungkin apa yang pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan, tadi juga ada beberapa pesan yang disampaikan kepada karyawan, dan juga sejumlah jajaran, semua jajaran di media grup. Pesan-pesan khusus mungkin sebagai penutup, Pak Mirdal dan juga Bang Don. Ya, jadi untuk semuanya mungkin ini, satu, dua bulan, tiga bulan ke depan kita akan masih mengalami kemungkinan hal yang sama. Yang berbeda adalah dengan di tempat lain, kita memasuki bulan Ramadan. Kita harapkan bulan ini yang sudah menjadi tradisi juga di Indonesia, agar menjadi sebuah penguat kita, bagaimana kemudian menerapkan protokol-protokol yang baik, untuk kita beribadah dan makin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, kita ikuti aja semua, karena ini akan menjadi normal baru buat kita. Baik secara personal, individu, maupun secara perusahaan. Pola kerja akan muncul hal-hal yang baru. Bahkan karakter juga akan muncul hal-hal yang baru. Kebiasa akan muncul hal-hal yang baru. Nah, kami di media grup mencoba sebisa mungkin, karena agar nanti normal baru yang muncul itu adalah sebuah kekuatan yang lebih kuat. Sebuah karakter yang lebih kuat, yang bisa kemudian kita pakai untuk menghadapi dinamika-dinamika yang lebih baru di depan. Nah, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Mirdal. Sayang sekali, waktunya terbatas. Dan juga terima kasih kepada Bang Don, Mbak Savitri, Mas Yoswanda, Mas Adi, Mas Eri, telah sharing pengalaman di Metro Siang kali ini. Terima kasih.